Intro Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan Hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk mendengarkan taburan firmannya Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Roma pasal 14 ayat yang ke 8 demikian Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan Dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan Jadi, baik hidup atau mati, kita hidup untuk Tuhan Kita adalah milik Tuhan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Bila kita berbicara tentang hidup, kita juga terarah pada apa hidup itu serta konsekuensi hidup itu sendiri Hidup secara spiritual adalah penyatuan kita dengan sangkalik dengan segala konsekuensi yang ditentukan Manusia harus menselaraskan akan kehendaknya Kita digambarkan seperti domba yang hilang Dan digambarkan pula sebagai dirham yang hilang Dalam penyadaran bahwa kita telah diketemukan dari bagian miliknya yang hilang Dan dikembalikan pada posisi bagian kepunyaannya Yang hilang dicari, dibela dalam pengorbanan, bahkan dihargai dengan kesuka citaan Hal ini bukankah kita harusnya bersuka cita, melebihi suka cita-suka cita yang lain Yaitu ketika kita ditemukan kembali Dalam penyadaran sebagai milik Tuhan dan sekaligus dicari, dihargai, dikembalikan dalam keberadaan kita yang sekarang Sebagai yang terberkati sebagai milik kepunyaannya Kita selayaknya juga bersyukur Berbagi kebahagiaan dengan saudara, teman, dan semua orang Merasakan kemurahan Tuhan dalam harmoni kehidupan selaku miliknya Penghargaan dalam kesuka citaan kemuliaan Allah Terpancar pada penghargaan akan harga dan martabat manusia dalam kesetaraan Orang akan sulit menghargai orang lain Apabila ia menghargai dirinya melebihi penghargaan terhadap orang lain Paulus mengingatkan bahwa kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah Oleh sebab itu jangan mengadili orang lain Bahkan ditegaskan dalam Roma 14 ayat yang ke-11 Demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan Semua orang akan berteku lutut dihadapanku Dan semua orang akan memuliakan Allah Kita bagian dari miliknya Bukan dari hidup kita sendiri Namun seluruhnya adalah milik Tuhan Maka selayaknya pula kita menjadi bagian kemuliaannya Dalam terangnya Dalam seluruh segi kehidupan dan totalitas perayaan sukacita yang abadi Kita mempersembahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan Itu yang berkenan hidup yang menjadikan Tuhan dipermuliakan Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita semua Amin Mari kita berdoa Tuhan tolonglah kami Agar perjalanan hidup kami Bahkan sampai ketika kami berpulang ke pangkuanmu Hidup kami memuliakan nama Tuhan Tolonglah Tuhan agar kami semakin memahami Bagaimana kami menjalani hidup pemberian Tuhan Dan namamu dipermuliakan Terima kasih Bapak Surgawi Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Terima kasih